...dengan anggota kepolisian yang berlangsung di depan kampus Unibos. Lokasi Makassar. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar turun ke jalan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada. Aksi negelar ini berujung pada kerucuan setelah masa membakar bar bekas dan menutup jalan Urib Sumo Harjo, Makassar. Selain membakar bar bekas, Masassar juga merubuhkan rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang jalan AP Petarani. Polisi yang mencoba mendekati area Unjuk Rasta sempat mendapatkan serangan batu dari sejumlah mahasiswa. Akibatnya, polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur Masassar. Petugas juga sempat masuk ke dalam kampus, sehingga para mahasiswa lari berpencar untuk menyelamatkan diri. Dalam kerusian ini, satu unit mobil angkutan umum ikut terbakar. Polisi memadamkan api dengan mobil water cannon. Pihak kepolisian mengembangkan tujuh orang pelaku yang diduga ikut menyerang polisi. Akibat kerusian ini harus lalu lintas sempat terganggu dan kembali normal setelah aksi masa dibubarkan polisi. Ini saya lihat tadi, karena jalan di depan UMI, di depan Unibos, semuanya ditutup. Sehingga kami melakukan tindakan tegas, kami bubarkan mereka. Namun pada saat pembubaran tadi, memang banyak kita dapatkan bahwa anak-anak tersebut sudah bergabung dengan anak-anak Anarko. Inilah yang menjadikan kami lakukan tindakan tegas darah mereka untuk bubar. Kemudian, tadi kami dapatkan memang ada satu daraan, daraan angkutan umum yang dibakar oleh masa. Sementara itu, sejumlah mahasiswa dan warga terlibat saring serang di jalan AP Petarani, tepatnya di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa menyerang warga dengan batu, anak panah, serta bom molotov. Warga yang geram atas unjuk rasa mahasiswa yang diwarnai pemblokiran berhasil pukul mundur mahasiswa ke dalam kampus. Bahkan puluhan warga menerobos masuk ke dalam kampus, menyerang mahasiswa dan merusak sejumlah fasilitas kampus. Aparat gemungan Polda Sulawesi Selatan tiba di lokasi bentrokan dan langsung melakukan pengamanan. Ketugas amankan seorang mahasiswa yang diduga melakukan penyerangan. Hingga kini, polisi masih melakukan penjagaan di depan kampus dan sejumlah lokasi di kota Makassar. Dalam aksi ini, mahasiswa melemparkan sampah ke dalam gedung Dewan sebagai bentuk kekesalan mereka karena anggota Dewan tidak menemui mahasiswa. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat ini dikawal ketat pihak kepolisian untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, dengan berjalan kaki, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di kota Bandung melakukan aksi ujuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin sore. Apa yang menjadi penyambung, kawan-kawan? Ketika kandilan, putusan eka, katanya selesai-selai. Tapi hati-hati, kawan-kawan, mungkin setelah ini akan ada putusan-putusan yang mencangkik rakyat sepakat, kawan-kawan. Aksi ini mereka lakukan untuk mengawal revisi Undang-Undang Pilkada, hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang diindikasi dapat diubah sewaktu-waktu oleh penguasa. Selain itu, dalam orasinya, masa mengkritik pemerintah yang semena-mena ketimbang memikirkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan.